Kita beralih ke informasi yang lain, Mahkamah Agung memutus dokter spesialis mata mustijab dan klinik mata Surabaya iClinic karena terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan diharuskan membayar ganti rugi sebesar Rp1.260.000.000 terhadap pasien Tato Purwanto yang mengalami cacat permanen pada mata sebelah kirinya. Dalam amal ratusan Mahkamah Agung, dokter spesialis mata mustijab dan klinik mata Surabaya iClinic dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan diharuskan membayar ganti rugi sebesar Rp1.260.000.000.000. Menurutnya, meski kukatannya dikabulkan oleh Mahkamah Agung, putusan tersebut tidak sebanding dengan kebutaan yang dialami pada mata kirinya. Dikarenakan, dalam kurun selama enam tahun pasca melakukan operasi katarak di klinik tersebut, kondisi hidup dan aktivitas sehari-harinya menurun drastis karena kendala kebutaan pada mata sebelah kiri. Perkara ini sendiri berkepanjangan setelah dokter mustijab melakukan gugatan kepada pasien terlebih dahulu, hingga akhirnya pasien beserta keluarga menggugat balik. Ternyata beliau digugat, beliau ini sudah mengalami kebutaan secara permanen yang disebabkan oleh sesuatu dokter dan beliau adalah pasiennya. Namun, beliau mengatakan, Pak saya kok dapat gugatan dari pihaknya klinik dan dokter mustijab untuk mencabut permintaan maaf tersebut. Ini lucunya di situ. Dan akhirnya kita defense dan kita memenangkan pertaranya sampai tingkat kasasi. Artinya mustijab diwajibkan meminta maaf karena terjadi kelalaian. Sementara itu kuasa hukum dokter mata mustijab menyatakan masih akan mengajukan upaya hukum peninjauan kembali atas putusan dari mahkamah agung tersebut. Ketika klinik saya digugat oleh namanya Pak Tato ke pengadilan negeri Surabaya dengan gugatan perbuatan melawan hukum, saya memberikan penjelasan dalam jawaban saya bahwa ini sesuatu yang prematur. Mengapa dinyatakan prematur? Karena belum ada pelanggaran hukum terhadap tindakan medis yang dilakukan oleh klinik saya. Yang pertama justru yang dibuktikan oleh penggugat itu bahwa ini masalah konsumen yang dihadirkan. Berarti kan sudah urusannya bukan lagi pelanggaran etik. Kalau sudah konsumen bukan pelanggaran etik. Karena itu hanya pelayanan sifatnya. Nah kemudian perkaranya diputus oleh pengadilan negeri Surabaya, dinyatakan gugatannya ditolak. Seperti diketahui kasus ini mencuat setelah sebelumnya seorang pasien penderita katarak di mata kiri sosok Purwanto berobat ke Surabaya Eye Clinic di kawasan Jalan Jemur Sari Surabaya. Setelah ditatangi dan dilakukan operasi, pasien mengaku mata kirinya menjadi parah hingga akhirnya cacat permanen. Dari Surabaya, Selamat Riyadi, Arat TV melaporkan.